Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Legu Rules. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak parabola pada bahasan persamaan-persamaan pada gerak parabola. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legu Rules, tombol di sebelah kanan bawah, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak parabola dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah hatamin ya gerak lurusnya. Baik dari arah horizontal maupun di arah vertikal. Kali ini kita akan padukan kedua gerak tersebut dalam gerak parabola. Seperti apa sih gerak parabola? Gerak parabola itu terjadi ketika kita berikan kecepatan awal, nih V0, pada sebuah benda dengan arah kecepatan awal tersebut membentuk sudut elevasi tertentu. BTW, teman-teman tahu nggak maksudnya sudut elevasi? Sudut elevasi itu artinya sudut antara arah kecepatan awal, arah V0 tersebut, dengan arah garis horizontal atau garis sumbu X. Nah, di sini sudut elevasinya kita tuliskan dengan sudut alpha, gitu teman-teman. Jadi sudut alpha ini disebutnya sudut elevasi, yaitu sudut antara arah V0 dengan sumbu X atau garis horizontal, ya. Oke, nah saat benda diberi kecepatan awal yang membentuk sudut elevasi tersebut, benda nggak akan bergerak lurus miring begini terus-terusan sampai akhir, kan? Namun, pada kenyataannya, yang kita tahu kalau kita lemparkan benda dengan kemiringan tertentu, yang terjadi adalah benda akan bergerak parabolik seperti ini, teman-teman. Sampai pada akhirnya kembali lagi ke tanah. Mengapa benda lebih memilih gerak dengan lintasan parabolik dan repot-repot balik lagi ke tanah? Mengapa benda nggak bergerak di lintasan lurus miring kayak tadi aja? Jawabannya adalah, karena ada yang menarik benda kembali ke bawah, yaitu gravitasi bumi, kan? Nah, seperti yang telah kita bahas pada graf vertikal sebelumnya, gravitasi adalah percepatan yang arahnya ke bawah. Jadi kita tulisin, ada percepatan di arah Y besarnya G, namun arahnya ke bawah. Jadi ditulisnya Ay itu sama dengan minus G. Oke, sekarang kita akan analisis gerak parabola ini, supaya tahu persamaan-persamaan apa aja sih yang berlaku di gerak parabola tersebut. Oke, kita mulai aja langsung dari posisi pertama gerak parabola. Awalnya, kalau kita mau membuat benda ini bergerak parabola, kita harus beri kecepatan awal V0 yang membentuk sudut elevasi tertentu, kan? Nah, ingat pada bahasan vektor. Kalau ada vektor yang miring atau nggak tepat di sumbu X dan nggak tepat juga di sumbu Y, maka yang kita lakukan di analisis vektor adalah kita lurusin dengan cara membuat komponen-komponennya di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, langsung aja kita akan buat komponen-komponen V0 ini di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, ini komponen kecepatan awal pada sumbu X, namanya V0X, dan ini komponen kecepatan awal pada sumbu Y atau kita sebut dengan V0Y. Nah, teman-teman ingat lagi nih, gimana sih caranya kita menentukan V0X itu sama dengan apa dan V0Y sama dengan apa di bahasan analisis vektor ya. Kalau lupa, teman-teman bisa lihat lagi videonya ya. Oke, kita akan bahas dari komponen X-nya dulu. Untuk V0X, diantara V0X dan vektor utama V0 mengapit sudut alfa, sehingga kita tuliskan V0X itu adalah V0 dikali cos alfa. Ya, ingat. Karena ada alfa diantara V0X dan V0. Sementara untuk komponen Y, diantara V0Y dan V0, enggak ada sudut alfanya kan? Sehingga V0Y itu adalah V0 yang dikali sin alfa. Nah, kemudian, seperti yang tadi telah kita sebutkan, percepatan hanya ada di sumbu Y, yaitu sebesarnya adalah minus G, teman-teman. Sementara pada sumbu X, tidak ada percepatan kan ya untuk gerak parabola ini. Karena tidak ada percepatan pada sumbu X, maka gerak benda pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan. Sementara gerak benda pada sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan, karena adanya percepatan gravitasi tadi. Oke? Nah, karena pada sumbu X geraknya GLB tersebut, maka pada arah X, komponen kecepatannya tidak berubah atau konstan. Sehingga bisa kita katakan bahwa kecepatan akhir pada sumbu X sama saja besar dan arahnya dengan kecepatan awal di sumbu X. Jadi, VX akhir tetap sama saja, baik besar maupun arahnya dengan V0X, gitu, teman-teman. Karena V0X-nya sama dengan V0 cos alfa, maka V akhir X pun kita bisa sama denganin dengan V0 cos alfa, ya. Nah, sementara kalau di sumbu Y, karena geraknya adalah GLBB, maka komponen kecepatannya pada arah Y berubah, teman-teman. Sehingga kecepatan akhirnya di sumbu Y, VY ini tidak sama dengan kecepatan awalnya di sumbu Y, karena geraknya GLBB, kan? Namun, VY itu seperti yang telah kita bahas di persamaan-persamaan GLBB, sama dengan V0Y-GT, ya enggak? Persamaan nomor 2 biasanya. Kemudian, VY kalau kita kuadratkan sama dengan V0Y kuadrat minus 2G delta Y. Teman-teman ingat, ini adalah dua persamaan GLBB di arah vertikal atau gerak vertikal, ya. Oke, setelah kita mengetahui persamaan-persamaan untuk komponen kecepatan di arah X dan komponen kecepatan di arah Y, berikutnya kita mau tahu nih perpindahannya. Nah, untuk perpindahannya di arah X, karena geraknya GLBB, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, teman-teman. Delta X sama dengan V-nya VX dikali T. Nah, sementara untuk perpindahannya di arah Y, karena GLBB, maka persamaannya adalah Delta Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Atau kalau kita mau tuliskan posisinya, posisi akhir di X sama dengan posisi awal ditambah perpindahannya. Perpindahannya adalah VX dikali T. Ya, sementara posisi akhir di Y, Y sama dengan posisi awal di Y ditambah V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, kakak yakin kalian sudah cukup familiar ya dengan persamaan-persamaan ini. Ini kan sebenarnya 3 persamaan GLBB di arah vertikal dan 1 persamaan GLBB. Oke, itu aja kan teman-teman ya. Kemudian kita campur di sini, kita padukan di gerak parabola ini ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan-persoalan berikut ini. Nah, katanya untuk soal nomor 1 sampai 5, perhatikan kasus berikut. Jadi, kasusnya cuma 1 nih untuk 5 soal, teman-teman. Oke, ada sebuah peluru ditembakkan ke atas dari permukaan tanah dengan besar kecepatan awal 90 km per jam. V0-nya adalah 90 km per jam. Kalau ada satuan yang nggak SI, kita SI-kan. Caranya adalah dengan membagi 36 dikali 10 ya, biar km per jamnya berubah menjadi meter per second. 90 dibagi 36 berapa sih? 2,5 dikali 10 menjadi 25 meter per second. Nah, kira-kira ini lintasan parabolanya. Bendanya ada di awal banget ya. Ini kecepatan awalnya, V0 membentuk sudut elevasi alfa. Di nomor 1 ini, yang ditanyakan adalah besar komponen kecepatan awal peluru pada arah horizontal dan vertikal. Berarti yang ditanya adalah V0-X dan V0-Y. V0-X, nah, ini komponennya. Karena dia mengapit sudut alfa, kita tuliskan persamaannya. V0-X sama dengan V0 dikali cos alfa. Sementara untuk V0-Y, nah, yang ini. Nggak ada sudut alfanya kan? Jadi, V0-Y adalah V0 dikali sinis alfa. Gitu, teman-teman. Yaudah, langsung kita hitung aja ya. V0-X sama dengan V0 cos alfa. V0-nya berapa? Kita gunakan yang 25 meter per second. Dikali cos alfanya adalah 53 derajat. Nah, ingat cos 5-3 adalah berapa? 25 dikali 3 per 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15 meter per second. Gitu, tuh, ketemu satu ya. Sekarang kita akan cari V0-Y. V0-Y adalah V0 sin alfa. V0-nya adalah 25. Sin alfa, alfanya adalah 53 derajat. Sehingga 25, masih ingat? Sin 53, kalau cos 5-3, 3 per 5, berarti sin 53 adalah 4 per 5. 25 dibagi 5, 5. 5 dikali 4, 20. Jadinya 20 meter per second. Nah, yang mana ini, teman-teman? 15 dan 20. Jawabannya yang A ya. Oke. Cukup mudah ya. Nah, nomor 1 ini menentukan komponen kecepatan awal di sumbu X dan sumbu Y. Ya, seperti di analisis faktor sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita ke nomor 2. Nah, kasusnya masih sama ya yang tadi ya. V0-nya 90 km per jam. Atau kita ubah tadi ke meter per second menjadi berapa? 25 ya, meter per second. Kita dapatkan tadi itu V0-X-nya berapa? 15 meter per second. Dan V0-Y-nya adalah 20 meter per second ya. Mungkin nanti ini bakal kepake lagi nih. Kita tulis dulu aja. Oke, nomor 2 ditanya adalah posisi peluru setelah 1 detik ditembakan, teman-teman. Kalau ini lintasan parabolanya, misalkan setelah 1 detik, bendanya sekarang ada di sini nih. Nah, posisinya di X adalah segini, X1 misalkan ya. Di Y adalah segitu. Nah, gimana sih kita cari X dan Y ini? Yang ditanya adalah posisi ya. X, posisi akhir di sumbu X, seperti yang tadi kita telah tuliskan di persamaan-persamaan GLBB. Sama dengan X0 ditambah apa, teman-teman? VX dikali T. Ya, karena geraknya adalah GLBB. X akhir sama dengan X0-nya berapa? Lihat, X0-nya di sini, teman-teman ya. Ini pusat koordinat, jadi koordinat 0,0. X0-nya 0 ditambah VX-nya. VX itu, besarnya nggak berubah, karena gerak di X GLBB. Jadi, sama aja kayak V0-X. V0-X berapa? 15 meter per second. 15 dikali T-nya adalah 1 detik setelah ditembakkan, katanya. Jadi, X sama dengan 0 ditambah 15. X sama dengan 15 meter. Ya, mudah ya? Sekarang kita coba yang Y-nya. Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Jadi, Y sama dengan Y0 berapa? Tuh, pusat koordinat. Nah, ini Y0 ya. 0 ditambah V0Y-nya adalah 20 dikali 1 dikali setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Jadi, Y sama dengan 0 ini tidak kita tulis lagi. Langsung ke sini, 20 dikali 1 adalah 20. Setengah dikali 10 adalah 5. Jadi, minus 5 dikali 1 kuadrat. Tetap 5 ya. Jadi, Y sama dengan 20 dikurang 5. 15 meter nih, teman-teman. Jadi, posisi X-nya adalah 15 meter. Y-nya juga 15 meter nih. Setelah 1 detik ditembakkan. Gitu. Jadi, jawabannya adalah 15,15 yang B. Gitu ya. Masih mudah ya untuk soal nomor 2 ini. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Kasusnya masih sama. Kita tetap menggunakan V0-nya 25 meter per second. Kemudian, V0-X-nya tadi yang telah kita hitung adalah 15 meter per second. Dan V0-Y berapa, teman-teman? 20 meter per second. Nah, yang ditanyakan di nomor 3 adalah besar kecepatan peluru setelah 1 detik ditembakkan, teman-teman. Besar kecepatan tuh yang mana ya? Nih, kalau kakak gambarin gerak parabolanya. Nah, setelah 1 detik, tadi kan posisinya di sini ya. Di X1 dan Y1. Yang X1-nya adalah 15 meter. Dan Y1-nya pun 15 meter ya. Kecepatannya yang mana? Kecepatannya menyinggung garis paraboliknya, teman-teman. Nah, ini dia kecepatannya sekarang. Ini yang ditanyakan nih, besar V1 ini. Cara dapet V1 gimana sih? Kita tadi nggak ada persamaan yang relate ke vektor utama kecepatan kan? Yang kita tahu adalah VX itu sama dengan V0-X. Atau V itu sama dengan V0-Y min GT atau V2-2G delta Y kan ya. Nah, untuk menentukan vektor utama kecepatan akhir, kita harus menentukan dulu komponen kecepatan akhirnya di sumbu X dan komponen kecepatan akhirnya di sumbu Y, teman-teman. Jadi, yang harus kita cari adalah V1X dan V1Y ini. Setelah itu, baru kita tentukan vektor utama kecepatannya. Begitu. Oke, kita akan tentukan dulu V1X. V1X akan tetap sama dengan V0-X kan? Karena gerak pada sumbu X tetap atau konstan. Sama dengan berapa? Tuh yang telah kita tuliskan di atas. 15 meter per second. Sementara, V1Y sama dengan apa? V0Y minus GT. Ya, V1Y sama dengan V0Y-nya adalah 20 minus 10 dikali 1. 20 dikurangi 10 kali 1 adalah 10 ya. 20 dikurang 10 jadinya. Jadinya tetap 10 meter per second. Kenapa sih, Kak, milihnya yang T ini? Kenapa kita nggak gunakan yang ini? V1Y kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G delta Y. Nah, kalau mau, mangga nih. Silahkan. V1Y kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. V0Y-nya adalah 20. Kalau Kakak kuadratin menjadi 400. Dikurangi 2 dikali 10. Dikali delta Y-nya berapa, teman-teman? Nah, Y akhirnya adalah 15. Y awalnya 0 ya. Jadi, delta Y-nya adalah 15 dikurangi 0. 15. V1Y kuadrat sama dengan 400 dikurangi 2 dikali 10 dikali 15 adalah 300. Tuh, 400 kurang 300. 100. Jadi, V1Y adalah sama aja akar 100 ya. 10 meter per second. Tuh, teman-teman. Ya, bisa jadinya gunakan persamaan yang ini. Cuman, karena ini kuadrat-kuadratan, ini agak lama nih, teman-teman. Kalau bisa kita gunakan yang lebih cepat, kita gunakan aja yang lebih cepat ya. Oke, gitu. Setelah kita dapatkan komponen kecepatan akhir di sumbu X dan komponen kecepatan akhir di sumbu Y, maka kecepatan akhir setelah 1 detik ditembakkan, sama dengan, gimana teman-teman? Kalau kita cari vektor utamanya, dari komponen-komponen vektor yang telah kita cari, sama dengan akar dari komponennya di sumbu X dikuadratkan, ditambah V1 arah Y dikuadratkan juga. Kalau lupa, lihat lagi video tentang pengurayan vektor. V1 sama dengan akar V1 Xnya adalah 15 kuadrat, ditambah V1 Ynya adalah 10 kuadrat. sehingga V1 Ynya adalah 225 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Nah, pindah sini. V1 Ynya adalah 25 dikali 13. Sehingga kita akarin masing-masing nih. V1 sama dengan akar 25 itu 5, akar 13 nggak bisa keluar ya. Jadinya gini. Tuh, 5 akar 13 meter per second. Yang mana? Opsi yang E. Jawabannya E, teman-teman. Masih bisa ya diikuti ya? Sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Masih ditanyakan besar kecepatan peluru setelah 2 detik ditembakkan. Nih, takutnya teman-teman lupa kalau tuliskan lagi. V0 Xnya yang kita gunakan tetap ya. Kasusnya sama tuh sampai nomor 5 nanti. V0 Xnya adalah 15 meter per second. Dan V0 Ynya adalah 20 meter per second. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar kecepatan peluru setelah 2 detik ditembakkan. Sama ya kayak tadi ya? VX setelah 2 detik ditembakkan sama aja kayak V0 X. Nggak berubah. Sama dengan 15 meter per second. Sementara kalau VY. VY sama dengan V0 Y. Tapi kita kurangi GT. Nah, karena dia diperlambat gravitasi waktu geraknya ke atas ya. VY sama dengan V0 Ynya adalah 20. Dikurangi 10 dikali berapa? 2. Sama dengan 20 dikurangi 10 kali 2 berapa teman-teman? 20. Jadi 20 kurang 20. 0. Wah, komponen kecepatannya di sumbu Y adalah 0 teman-teman. Ingat pada gerak vertikal. Kalau kecepatan arah vertikalnya 0 berarti dia sedang di mana? Sedang di ketinggian puncak. Jadi di lintasan parabolanya, nah, benda sedang di sini nih. Di titik tertingginya. Y1 ini adalah Ymax teman-teman. Lihat di arah kecepatannya. Kecepatannya datar. Atau hanya ada di arah horizontal. Udah nggak miring-miring lagi ya. Jadi V itu sama dengan VX-nya aja. Karena VY-nya sama dengan 0. Nah, karena VY-nya sama dengan 0 nih. Kalau kita hitung nih dari dua persamaan ini. Maka V sama dengan akar dari VX kuadrat ditambah VY kuadrat kan. Ini harusnya kan. Persamaannya. Jadi V sama dengan VX kuadrat ditambah VY-nya berapa? 0. Jadi di titik tertinggi atau di Ymax atau di ketinggian puncak, di ketinggian maksimum, V-nya itu sama dengan akar VX kuadrat. Atau kecepatannya sama dengan kecepatan di arah horizontalnya. Jadi sama aja 15 meter per second. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, masih bisa diikuti ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Yang ditanyakan adalah nomor 5 ini. Ketinggian dan sudut elevasi peluru setelah 4 detik. Sekarang yang ditanyakan adalah ketinggian. Ketinggian itu adalah posisi pada sumbu Y-nya teman-teman. Jadi kita cari Y sama dengan Y0 ditambah V0YT minus setengah G. T kuadrat. Y sama dengan Y0-nya berapa? 0. Nah, untuk kasus parabola simetri biasanya posisi awalnya X0 dan Y0-nya itu adalah 0 teman-teman. Nanti untuk kasus yang nggak simetri, misalkan mulai dari ketinggian awal tertentu atau dilemparkan dari ketinggian puncak, maka Y0-nya nggak 0. Nanti ya untuk kasus-kasus tersebut kita bahas di video selanjutnya. Ditambah V0Y-nya adalah berapa tadi tuh? 20. Dikali T-nya adalah 4. Minus setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat. Y sama dengan 0 ditambah 80 dikurangi. 10 dikali setengah adalah 5. 4 kuadrat adalah 16. Jadi 16, yang ini 16 ya. 16 dikali 5 adalah 80 teman-teman. 0 ditambah 80 kurang 80 adalah 0 meter. Artinya apa? Y-nya 0. Bendanya kembali lagi ke tanah. Tuh, di sini. Jadi dia tepat ada di posisi jarak terjauhnya. Kembali lagi ke tanah. Gitu. Jadi Y-nya adalah sebetulnya 0. Wah, kalau di sini kita bisa langsung tahu ya. Jadi opsi E yang benar. Namun gimana sih caranya kita menentukan ini nih? Sudut elevasinya. Jadi kalau mau tahu sudut elevasinya, teman-teman gambarin dulu nih kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya adalah ini. Ya, ke bawah tuh arahnya. Sudut elevasinya yang mana? Sudut elevasi adalah sudut antara kecepatan. Tuh, antara V yang tadi. Dengan garis horizontal. Ini sudut elevasinya. Gitu. Untuk menentukan sudut elevasi, kita harus buat komponen dulu dari kecepatannya. Ini komponen X-nya atau VX. Ini komponen Y-nya atau VY-nya. Sehingga, nah di analisis vektor juga. Kalau kita mau tahu arah vektor atau arah sudut elevasi dari kecepatan akhir ini, kita gunakan fungsi trigonometri apa, teman-teman? Kita gunakan fungsi trigonometri rindu. Kedeng, tangen maksudnya. Tangan alpha sama dengan VY dibagi VX. Tangan alpha sama dengan VY-nya berapa? Wah, VY-nya belum kita hitung. Jadi kita harus tentukan dulu VY dan VX-nya, teman-teman. VX sih gampang ya. VX akan sama dengan V0X. Sama dengan 15 meter per second. Nah, VY kita hitung dikit lah. VY sama dengan V0Y dikurangi GT. V0Y ini adalah 20 dikurangi 10 dikali 4 detik. 20 dikurangi 10 dikali 4. 40. Tuh, minus ya. Minus 20 meter per second. Tuh, emang di sini juga V-nya arahnya ke bawah, tuh. Gitu. Jadi, VY sama dengan V-nya adalah minus 20. VX-nya adalah 15. Tangan alpha sama dengan minus 4 per 3. Sama-sama dibagi 5 ya. Berapa alphanya? Alfanya adalah 53 derajat, teman-teman. Cuman diukurnya dari sumbu X searah jarum jam. Jadi kita kasih negatif gitu. Ini 53 derajat tapi kita ukurnya ke bawah. Jadi kita tuliskan adalah minus 53 derajat alfa ini tuh. Begitu. Oke, demikian dulu ya untuk persamaan-persamaan dasar pada gerak parabola ini. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legorules, dan follow Instagram Legorules. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.